Kuliner Khas Tanah Rencong Mie ini dibuat secara spesial loh. Mie Aceh dibuat dari campuran tepung terigu, garam, dan kapur agar tidak mudah putus. Mie ini juga diproduksi setiap hari sebanyak 50 kg loh. Kalau lagi musim liburan, jumlahnya bisa lebih banyak lagi tuh. Femmes, mie juga harus digiling beberapa kali agar teksturnya kenyal dan padat. Nggak lupa, adonan diberikan taburan tepung kanji agar mie nggak lengket. Selanjutnya, tinggal rebus untuk menghilangkan tepung kanji yang masih menempel. Femmes, mie Aceh memiliki banyak variasi loh. Bedanya bisa dilihat dari bahan pelengkapnya dan teknik memasaknya. Mulai dari daging sapi, udang, sampai kepiting. Bisa dipilih jadi tambahan proteinnya. Mie Aceh bisa disajikan dalam dua bentuk olahan, yaitu basah dan goreng. Bedanya hanya jumlah kuah kaldu yang digunakan. Meskipun mie banyak ditemukan di seluruh penjuru Nusantara, mie Aceh rasanya paling juara loh. Soalnya mie Aceh memiliki racikan bumbu yang lebih tajam dan kaya rempah. Perbedaan lainnya, adanya telur dan gerupuk emping yang kebanyakan di dalam campuran mie dari Tanah Jawa. Varian mie Aceh lainnya, Femmes, bernama mie caluk. Sekilas bentuknya seperti spageti yang terkenal di Eropa. Gak heran masyarakat sekitar menyebutnya dengan istilah spagetinya Aceh. Biasanya, Femmes, mie caluk banyak dijual saat bulan kuasa aja. Kalau sekarang sih, mie caluk juga bisa di luar bulan kuasa karena banyak peminatnya. Mie caluk ini juga memiliki nama lain, Femmes, yaitu mie lidi. Karena bentuknya seperti lidi. Mie lidi ini teksturnya kering, jadi harus direbus dulu sampai teksturnya jadi lunak dan lembut. Berbeda dengan mie Aceh, Femmes. Mie caluk gak perlu dicampur bumbu saat digoreng. Mie caluk ini bisa dinikmati dengan siraman kuah kaldu berbumbu dan saus kacang.